Timnas Indonesia makin garang, Sintayong dapat pujian tinggi dari pelatih asal Eropa Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mendapatkan pujian tinggi dari juru taktik asal Eropa karena melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim merah putih Timnas Indonesia dibawa kepimpinan Sintayong memang cukup berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air Tak sedikit pihak menilai kualitas tim merah putih dibawah kepimpinan Sintayong ini mengalami peningkatan luar biasa Bahkan ada yang menilai skuad Garuda saat ini adalah generasi emas Pujian tinggi kepada pelatih asal Korea Selatan ini juga diberikan oleh pelatih asal Eropa yang menukangi klub Liga 1 Mantan pelatih Timnas Malta yakni Gilbert Agius yang saat ini menjadi juru taktik PSIS Semarang itu tak segan melempar pujian untuk Sintayong Ia melihat Timnas Indonesia dibawah pimpinan Sintayong memang mengalami perubahan signifikan Walaupun Sintayong belum berhasil membawa Timnas Indonesia meraih gelar Tetapi ia tak bisa menutup mata terkait perkembangan Timnas Indonesia Gilbert Agius memuji Sintayong telah melakukan pekerjaan dengan bagus bersama Tim Merah Putih Hal itu dibuktikan dengan membawa Timnas Indonesia bisa lolos hingga ke Piala Asia 2023 Selain itu Timnas U23 Indonesia juga sukses lolos ke Piala Asia 2024 Pelatih berusia 49 tahun itu tentu saja paham betul bahwa menjadi pelatih bukan perkara mudah Apalagi hingga membawa Timnas Indonesia lolos hingga ke Piala Asia 2023 Menurut pendapat saya Sintayong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama Timnas Indonesia Ujal Gilbert Agius dalam konferensi pers dengan keberhasilannya membawa Timnas Indonesia hingga tampil di ajang bergensi tersebut Gilbert Agius pun menilai bahwa Sintayong telah memahami pesepak bola Indonesia Ia juga memuji bagaimana mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bisa memanggil pemain-pemain terbaik tanah air Sehingga membuat Timnas Indonesia tampil makin garang di berbagai turnamen internasional Skuar Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara yang tak bisa dianggap remeh Hal ini telah ditunjukkan saat Timnas Indonesia berhasil lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023 lalu Bahkan dibawa ke pemimpinan Sintayong, Timnas Indonesia untuk pertama kali berhasil lolos ke Piala Asia dalam 15 tahun terakhir Menurut mantan pelatih Timnas Malta itu, Sintayong tak akan bisa membawa Tim Merah Putih Belakang sejauh itu apabila tak memahami karakter pemain Indonesia Saya pikir dia pasti memahami semua pesepak bola yang ada di Indonesia, kata Gilbert Terima kasih telah menonton!